selamat menikmati tumisan saja saya mau masak tumis sawi tumis sawi dengan cambah panjang disini sawinya ini satu ikat sudah saya bersihkan saya potong-potong kemudian disini cambahnya saya pakai sekitar 2 on kemudian disini bumbunya simple saja ini mau saya cincang jadi tidak perlu diulak untuk cabai besarnya saya pakai 4 biji 2 biji hijau kemudian 2 bijinya lagi merah kemudian 4 butir bawang merah 2 butir bawang putih kemudian untuk cabai rawitnya saya pakai 12 biji saja nah disini untuk garamnya ini saya pakai 1,5 sendok teh nah untuk langkah awal kita akan cincang semua bumbu-bumbunya mulai dari bawang putih kemudian bawang merah nah untuk kedua bawangnya ini sudah selesai ya lalu kita potong-potong juga cabai besarnya yang merah ini saya potong seperti ini ya tidak terlalu tipis tidak juga terlalu tebal selanjutnya yang hijau nah ini untuk rawitnya saya juga potong menjadi 2 bagian sudah selesai ya sudah selesai ya kemudian kita siapkan wajan kita nyalakan api sedang kita tuang minyak secukupnya saja kita tunggu sampai minyaknya panas nah setelah minyaknya panas kita masukkan semuanya minggu yang sudah kita cincang jangan lupa diorek-orek nah setelah cabai dan bawangnya layu kita masukkan sayurnya ya jangan lupa diorek-orek lagi lalu kita taburkan garam kita orak-orak lagi selamat menikmati kemudian lanjut kita masukkan juga kecambahnya ya biar tidak ketinggalan jauh kita orak-orak lagi nah setelah cambahnya nah setelah cambahnya juga sudah menyusul layu ya kita matikan kompor dan sayur sudah siap untuk disajikan kita bisa angkat nah sudah selesai tumis sawi ala dapur mamacaca siap disajikan selamat mencoba di rumah ya untuk muda-muda tercintaku semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati